Ya, dia alot sekali ya Nanti matangnya seperti tulang ayam muda Kini saya paham kenapa orang barat menyebutnya Sekarang saya ingin mencoba untuk membuat resep Dengan pendekatan Indonesia ya Indonesia kan suka rasa kecap, rasa manis ya Kemudian saya akan tusuk di tusukan sate Kemudian akan saya bumbui dengan kecap Tapi kecap ala saya Nah, kecap ala saya adalah Gula jawa ya Gula jawa ini atau gula aren Ini kita parut Lalu kita panaskan sampai dia mendidih Lalu saya tambahkan 2 siung bawang putih Yang diparut Parut halus dengan parutan Setelah itu jahe Jahe juga diparut Nah, untuk pelumasnya saya gunakan minyak Minyak zaitun dan juga minyak goreng Dan hasilnya seperti ini Ketika dimasak Dia akan mengental Jadi rasanya seperti kecap manis Ubur-bur tadi Yang sudah dicuci dengan air putih Kemudian diperas Dalam kain Sampai airnya sedikit keluar Lalu saya tusuk Seperti ini Potongnya jangan terlalu besar Kemudian Batang daun bawang Saya tusuk Ya, dia alot sekali ya Nanti matangnya seperti Tulang ayam muda Ini saya paham kenapa orang barat menyebutnya Jellyfish Karena memang sifatnya seperti jelly Seperti puding, seperti agar-agar ya Dia tidak ada kandungan lemak sama sekali Tapi menyerupai lemak Nah, jadinya seperti ini Mirip seperti kulit ayam bukan? Nah, lalu kita bakar Di atas barapi Nah, membakar ubur-ubur di atas barapi ini sebenarnya Menghilangkan Menghilangkan kandungan airnya ya Karena akan menguapkan kandungan airnya Nah, ini dibakar Sampai dia kuning kecoklatan Lalu kita ambil sausnya tadi nih Ingat, ini adalah saus ya Gula jawa Gula jawa itu adalah Gula yang akan gosong ya Apabila terkena Apabila terkena panas ya Nah, lalu kita oleskan Di atas ubur-ubur seperti ini Saya tidak menambahkan sama sekali garam Karena Biar bagaimanapun memerasnya Tetap ada rasa garam yang akan tertinggal Di dalam daging ubur-ubur ini Kita lihat ya Wah, kalau baunya sih Anda bisa bayangkan kan? Nah, ini saya tambahkan juga sedikit minyak Biar bagaimanapun bakar-bakaran itu membutuhkan minyak ya Untuk apa? Untuk menimbulkan asap dan juga aroma ya Biar bagaimanapun bakar-bakaran itu membutuhkan